Selamat berjumpa lagi buat teman-teman subscriber semuanya Disini gerapan kita untuk air wrecking ya Untuk masalah di motor ini Masalah yang pertama sekali itu di area ini ya Scroo untuk tank shaker nya oblak parah ya Ini sudah yang baru ya Untuk tadi Ini spasinya banyak sekali bro ya Spase kiri kanan dan juga atas bawah banyak sekali Itu untuk masalah yang pertama sekali Dan di bagian piston juga ada bunyi ya Masalahnya tadi disini di buringannya ini Ini bekas overboss ya Ini main bro ya Kalau diginikan itu main Tapi ini sudah kita akalin Kita kunci ya Kita kunci seperti ini Nanti ini tinggal diratakan untuk kepala Bautnya Dan ini juga ya Untuk masalahnya disitu aja Ada suara tank shaker dan juga suara bunyi pistonnya Ada masalah lain lagi Ini bekas overboss ya Itu untuk pengukuran lubang-lubangnya yang di blok ya Itu salah ya Itu kurang bagus Itu untuk lubang ini Lobang transfer dan juga untuk lubang bilas Untuk lubang buang itu terlalu ke bawah ya Jadi nanti saat posisi piston di TMB Piston itu sudah naik ya Dari lubang-lubang sini Yang mana seharusnya itu harus rata ya Harus rata di lubang paling bawah ya Atau di bibir lubang itu Nanti kita setting untuk ini Untuk bloknya Nanti kita pasang dulu untuk crankcase ya Oke ini kita pasang dulu untuk stangnya Ataupun stang shakernya Ini untuk stang shaker yang lemak ya Itu di bagian tepi ya Di bagian tepinya atau pinggirnya itu Sudah kemakan parah Makanya Untuk spasi kiri kanan Ataupun Goyang kiri kanan stang ini banyak Karena itu tadi ya Itu Sudah kemakan banyak bro Seperti ini ya Doblak parah Perhatikan Ya Oblak parah Jadi itu aja penyebabnya Dan juga untuk ringnya ini ya Oke kita pasang dulu untuk Askrugnya ke sini Untuk lahar ini Lahar askrug juga kita ganti yang baru ya Untuk pemasangan ini nanti Dipress ya Jangan digedor Supaya askrugnya tetap center ya Oke ini Sudah kita pasangin askrugnya Tinggal kita tarik ya Ini sudah center ya Untuk lahar ini Lahar askrug sudah kita pasang Ya Oke untuk cara pemasangan ini Nanti Dipaskan dulu Sampai center seperti ini Terus ditarik dari sebelah Magnet ya Ditarik dari sebelah sini Oke untuk caranya ini Ini kita kasih dulu Seperti ini Oke kita kasih dulu ini Untuk adaptor ke askrug ya Seperti ini Terus ini Terus ini Kita pasangin ke lubang yang tadi ya Yang adaptor tadi itu Ini bisa untuk semua motor ya Tinggal ganti adaptornya aja nanti Disesuaikan ratnya sama askrug ya Oke setelah seperti ini Kita pasangin disini bro Jadi kalau seperti ini Pemasangannya nanti Untuk lahar askrug Dan juga askrugnya Tetap center ya Oke seperti ini Tinggal dikunci aja Oke kita kunci Kita tarik Oke itu masuk Oke seperti itu Sudah kantas ya Tinggal kita cobot Untuk trekkelnya Oke seperti ini Kalau sudah terpasang ya Itu untuk mutarnya enteng Dan putaran bearing juga Smooth ya Tidak kasar Oke perhatikan Tetap center ya Oke seperti itu Untuk pemasangan askrug Dua tak Jangan digedor ya Ini tinggal kita Kesilem Kita pasang rasio Ya Nanti untuk Di area block Ditunggu aja Rangka Tidak Rangka Rangka Sub indo by broth3rmax